Sebagai orang tua, Dona Agnesia memiliki langkah antisipatif agar ketiga anaknya, Lionel, Diego, dan Sabrina tak kecanduan gadget yakni dengan mengarahkan ketiga anaknya melakukan kegiatan fisik. Lantas seperti apa kegiatan yang dilakukan Dona bersama Sabrina? Bukan tanpa alasan mengapa Dona dan sang suami sangat serius untuk mengarahkan anaknya melakukan aktivitas fisik. Menurut Dona, pentingnya aktivitas fisik tersebut akan membuat pertumbuhan ketiga anaknya menjadi lebih seimbang. Terlebih, untuk menghindarkan ketiga anaknya dari kecanduan gadget. Ya betapa pentingnya aktivitas fisik buat anak-anak di tengah era digital sekarang dimana anak-anak lebih suka main gadget, banyak yang lebih suka main gadget dimana lupa untuk beraktivitas fisik. Berarti kan memang tugas kita orang tua untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih balance buat anak-anak kita. Meski mengaku membatasi anak dari penggunaan gadget, Dona tak menampik jika dirinya adalah tipikal orang tua yang memberikan kebebasan. Namun bukan berarti dirinya membebaskan anak untuk seenaknya, melainkan terdapat syarat khusus kapan sang anak diperbolehkan bermain gadget. Aku termasuk orang tua yang memberikan kebebasan sama anak-anak tapi kebebasannya tetap harus ada tanggung jawabnya gitu. Termasuk juga dalam urusan gadget. Memang kalau memang perlu, gadget itu diperlukan ya pasti kita kasih. Cuma gak semua anak kita kasih gadget punya masing-masing sendiri gitu. Dari SD gadget itu boleh cuma buat weekend, khususnya buat main games ya. Gadget itu cuma boleh pada saat weekend, kecuali Leo. Leo yang besar, yang SMP memang sudah diberikan gadget sendiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati.